Hai teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Statistik. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang regresi linear sederhana, yaitu inferensi beta 1. Tapi sebelumnya, yuk kita ingat kembali beberapa hal tentang regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana merupakan hubungan antara variable independent, yaitu X, dengan variable dependent, yaitu Y, secara linear. Di video ini, kita menggunakan buku referensi analisis regresi dasar dan penerapannya dengan R oleh Robert Kurniawan dan Budi Uniartok. Dalam bukunya, disebutkan bahwa beta 1 merupakan koefisien kemiringan dari garis regresi dan penaksir beta 1 dinyatakan dengan B1. Dalam inferensi mengenai beta 1, kita akan menggunakan uji distribusi T. Nah sekarang, yang perlu teman-teman lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis statistik. Hipotesis 0-nya adalah beta 1 sama dengan 0 yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan linear antara variable X dan Y. Sebaliknya, hipotesis alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0 yang mengindikasikan adanya hubungan linear antara variable X dan Y. Yang kedua, menentukan taraf uji. Taraf uji atau alpha menunjukkan besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya yang dinyatakan dalam persen. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Rumusnya adalah T bintang sama dengan B1 per SB1 di mana SB1 merupakan akar dari MSE per sigma XI min X bar yang dikuadratkan. Nah, teman-teman dapat mempelajari MSE melalui uji ANOVA yang videonya juga ada di channel Belajar Statistik. Yang keempat, menentukan titik kritis. Teman-teman bisa menentukan titik kritis melalui table T dengan indeks 1 min alpha per 2, n min 2. Yang kelima, menentukan keputusan. Jika terhitung lebih besar dari T table, maka keputusannya adalah tolak H0 dan berlaku pula sebaliknya. Dari sini, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan hipotesis dan keputusan yang dihasilkan. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam melakukan inferensia beta 1. Selanjutnya, yuk kita latihan soal! Suatu muatan berisi set yang biasa digunakan dalam riset medis. Dikirim melalui pengiriman via udara kepada pengguna dalam sebuah kotak yang berisi seribu botol set tersebut. Nah, data berikut merupakan data yang didapat dari 10 pengiriman, yaitu X sebagai banyaknya kotak yang dikirim, dan Y sebagai jumlah botol yang rusak. Buatlah sebuah uji T untuk menentukan ada tidaknya hubungan linear antara dua variabel tersebut dengan alfa sebesar 5%. Jadi, penyelesaiannya akan kita bahas sesuai langkah-langkah yang sudah kita ketahui. Pertama, hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0 sebagai hipotesis 0, dan beta 1 tidak sama dengan 0 sebagai hipotesis alternatifnya. Kemudian, taraf uji yang kita gunakan sebesar 5%. Selanjutnya, menentukan statistik uji. Berdasarkan perhitungan, didapatkan B1 sebesar 4 dan Sb1 sebesar 0,469, sehingga T hitungnya adalah B1 per Sb1, yaitu 8,528. Untuk menentukan titik kritisnya, kita akan melihat tabel T dengan indeks 1 min alfa per 2, n min 2, yang berarti kita akan melihat tabel T dengan indeks 0,975,8 dan didapatkan nilainya sebesar 2,306. Selanjutnya, menentukan keputusan. Berdasarkan perhitungan yang kita dapatkan, ternyata T hitung sebesar 8,528 lebih besar dari T tabel sebesar 2,306. Maka keputusannya adalah tolak H0. Akhirnya, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti bahwa terdapat hubungan yang linear antara waktu dalam pengiriman karton dengan jumlah botol yang rusak. Dan dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk menunjukkan dukungan teman-teman terhadap channel belajar statistik. Semoga sukses selalu ya! Terima kasih telah menonton video ini.